Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya calon jemaah haji asal Benar Meriah tahun 2021 Saya sangat setuju pemerintah memberikan keputusan yang terbaik tahun ini Karena mungkin kalaupun berangkat nanti kita di tahun ini Bukan hanya keadaan kita yang di sana Dikawatirkan nantinya setelah pulang pun dari sana Kita akan membawa penyakit juga Karena pandemi disini kita tahu Tahun 2021 masih ada yang lockdown di berbagai daerah Sementara kita di daerah Benar Meriah juga Ada yang dibatasi Baik di daerah-daerah maupun keluar daerah Apalagi kalau kita keluar ke negara lain Tentunya keputusan ini yang sudah disampaikan oleh pemerintah kami ikhlas Kami ridho mungkin tahun ini kami belum bisa berangkat haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seikhlas-ikhlasnya kami yakin pemerintah tentu ingin memberikan yang terbaik buat masyarakatnya Saya kira ini juga bahagia dari takdir Allah Kami berhubung sejarah ini keputusan terbaik Saya ikhlas dengan takdir ini Dan saya yakin akan ada hikmah terbaik dari keputusan ini Harapan kami ke depan di 2022 Mudah-mudahan kami bisa berangkat Dan peserta-peserta kami Calon jemaah haji tahun 2021 yang akan diberangkatkan 2022 Semoga sehat-sehat selalu Dengan begitu kami berharap akan bisa berangkat di 2022 Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya saya berharap Dapat menunaikan ibadah haji pada tahun ini Bersama suami Tetapi Allah menakdirkan suami saya Telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga pandemi ini bisa segera berakhir Kondisi kembali normal Dan kami bisa berangkat tahun depan Semoga semua jemaah terjaga kesehatannya Dan bisa beribadah haji tahun depan Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh